Hai semuanya kembali lagi sama aku ager di channel ageriumch di video ceria master mod cid episode kedua jadi di episode kedua ini aku harusnya sih episode ketiga tadi aku nge-record jam 1 pagi gitu aku masih batuk-batuk ya tinggal batuk-batuk sedikit aja ini tapi mungkin beberapa menit atau beberapa detik itu aku cut-cut karena suara aku agak turun dan juga seret kere-kere batuk ini aku record jam jam setengah 1 pagi guys dingin banget aku pakai hoodie di sini jadi di video tadi itu aku udah mining terus juga aku dapat Hermes boots dan juga aku dapat hook buat bikin graphing hook tapi videonya itu enggak bisa aku stop tidak kustop paksa pasti aku stop paksa yang ke record cuman beberapa menit doang gitu yang ke record cuman 24 menit dan juga itu full video video harusnya satu jam tapi yang video itu ke recordnya cuman 24 menit dan videonya ngadet-ngadet kayak patah-patah gitu satu video tapi di voice-nya itu satu jam sih beneran semoga aja aku masih simpen ya karena aku kesel banget sih itu satu jam nggak ke record videonya Oke jadi kita coba masuk aja ke wordnya jadi kemarin itu aku kedatengan slime rain dan juga aku belum bikin arena aku belum sweet aku aku baru luting-luting doang semoga aja aku bisa ngelawan kingslame ini gitu guys ya karena aku juga belum persiapan banget sih Oke jadi kita udah masuk ke dalam wordnya jadi sini oh iya masih masih main slime rain jadi aku dapat inset boomerang terus juga zombie arm ku dapetin hook buat bikin graphing hook terus juga aku dapet climbing claws dan juga suspects dan juga aku dapat harus boots yang mana bagus banget buat ngelawan boss gitu guys aku nggak bisa kemana-mana lagi sini aku bikin rumah ya buat NGC nggak tahu modelnya gitu kenapa terus juga aku mau buat arena di sudut kiri semoga aja sempet sebelum kedatangan kingflame nya juga aku mau nembang-nembangin pohon lagi karena aku udah kehabisan boot boot aku cepet banget habis kita tahu aku pakai buat apa aja jadi selamat datang ya buat kalian yang setia nonton video video aku ada 20-an orang kayaknya atau 10 orang terus juga kita udah sampai di 20 subscriber yeeees terima kasih buat kalian yang udah setia nonton aku dari 0 sampai sekarang seperti itu aku ngebikin 3 channel lah semua namanya Grim CH tapi aku habis-habusin gitu guys video lamanya masih ada sih cuman karena bukan terlalu ya jadi aku habis-habusin dulu mungkin aku mau buat channel khusus buat banyak game dan channel Grim CH ini buat terlalu ya doang nggak tahu tapi aku lagi seru-seru aja main terlalu ya gitu guys aku belum membosankan sih main terlalu ya tapi kadang capek aja atau males gitu oke ini kita bunuhin dulu kita udah 50 ya ngebunuh 50 blue slime isi kita buat arena aja takutnya 100 dan disini aku punya buff builder jadi kita bikin arena bisa cepet kita coba bikin dua layer aja tapi tinggi biar King slamsnya nggak bisa manjat layer keduanya oke segini mungkin dan kita kehabisan boot lagi jadi kita akan teman-teman pohonnya aja buat ngedapetin boot kayaknya sebentar lagi ini bakalan dateng aku mau taruh uang aku atau koin aku dulu oke kita coba heal kenilis heal lagi oke kita coba bikin heal lagi kenilis campfire kita bikin platform lagi kita ambil raw sebanyak-banyak sama tors juga aku mau ambil shuriken aja nih shuriken satu stack lain shuriken throwing knife juga bagus sih tapi aku belum kedapatan throwing knife di episode merchannya apa kita akan menang tapi belum kesumuan sih kesumuan aja belum jadi kita akan spawn king slamsnya dulu lalu kita akan beradaikan anda ya apakah kita akan menang oke disini slime khas topet falling from the sky tapi belum muncul juga king slamsnya nggak tau sih guys apakah muncul atau enggak tapi kayaknya enggak ya semoga aja muncul sih karena aku mau coba apakah aku bisa ngelawan dan membunuhnya atau enggak judulnya mungkin aku akan kasih judul kita kedatangan slime rain ya aku juga udah belajar bikin-bikin bikin thumbnail gitu sekarang jadi mungkin akan lebih menarik lagi dalam membuat thumbnail kayak disini kayaknya enggak muncul slime-nya jadi kita akan taruh taruhin aja yang mana yang kita dapetin sini aku dapetin black lens guys tadi pas lagi off-record ya Oke mungkin aku akan mining lagi kebawah karena aku dapet pelengker potion dan juga mungkin aku mau menanam dulu ini di belum kita di report jadi peterbox itu kalian bisa dapetin dari NPC didaya kalau kalian udah ngebunuh the eye of setulhu kalau nggak salah sih jadi kita ke ke sebelah kanan aku kurang suka sih sama bow tapi mau gimana lagi karena meledialigen nggak ada yang ngasih projectile gitu oke jadi sini aku ngeliat ada musrom chest dari musrom biome ini pakai spell longker potion semoga aja isinya bagus ya kita coba cek aja dan isinya zealous macet aduh kurang berguna sih tapi lumayan buat melek buat musuh-musuh feature yang kecil-kecil gitu kita bisa unit macetnya terus kita lempar dulu gitu oke jadi aku mau lanjut mining lagi oke disini kita dapet banyak banget silver aura dan juga atau lainnya sini aku dapet 154 platinum ore semoga aja kita bisa bikin platinum armor yang mana platinum armor itu di face lebih bagus daripada gold armor sedikit dapet life crystal lagi aku udah dapet satu life crystal yang mana akan membuat kita menjadi 200 salt tapi aku nggak mau pakai dulu mau pakai di akhir video jadi sebelum penutupan aku mau pakai life crystal dulu gitu guys terus juga kemarin aku main atau tadi aku main terlihat journey mode enak banget ya kita bisa punya kekuatan untuk menaikan spawn rate atau menurunkan spawn rate atau juga bisa mengubah difficulty reward yang kita mainnya gitu guys kita bisa journey mode ke master mode kita bisa jadi master mode ke journey lagi itu enak banget gitu oke disini aku mau pulang dulu jadi disini kita udah dapet banyak banget horornya dan juga aku dapet dua life crystal kayaknya udah ya gitu doang oke jadi untuk penutupan aku mau pakai life crystal aku jadi tadi kita udah melewati slime brand tapi nggak muncul kingslame nya mungkin aku kurang banyak membunuh selainnya terus juga kita udah mining kita udah sweet up terus juga tadi kita dapet mace yang mana aku upgrade ke flaming mace dengan 100 atau beberapa tors dan juga kita udah dapetin life crystal 2 yang mana saat ini itu kita 180 health coba kita pakai life crystal aja dan 200 salt itu kalian udah bisa nge-summon the air futuhu dengan syarat-syarat lain yang mana kalian bisa baca sendiri di wiki ya aku agak males gitu di di series ini buat ngasih tau guide guide nya kalau kalian mau tahu guide-guide tentang teroriya kalian bisa tengok video-video yang lainnya seperti terlihat klasik list atau terlihat video random kayak jadi mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini kalian bisa like kalau kalian suka dengan video kali ini kalian bisa komentar tentang video ini seperti apa terus juga mungkin ada saran-saran atau ada request-an dari kalian sama kemarin buat yang udah request lanjutin videonya series ini itu makasih banget ya aku bacain aku bales juga terus juga buat yang udah request bikin dari bos yang lemah sampai bos yang terkuat itu aku masih not karena aku belum tahu bos apa aja yang paling kuat terus juga kalian bisa subscribe kalau kalian mau berlangganan atau nggak mau ketinggalan video-video baru yang aku upload kalian bisa subscribe aja tapi aku jarang banget upload sih guys upload aku aku coba dalam seminggu itu aku upload dua kali atau total video aja di mungkin soorphin dulu untuk video kali ini bye 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 bye